Kayak ngefans boleh dong Yang gue liat cowok karismatik Dia cuma Ariel Noah I like his music, Noah tuh keren banget musik-musiknya jujur Dia tuh sangat karismatik Populer dengan nama Ariel Pokalis band Noah ini sangat terkenal Sebagai salah satu musisi paling digilai masyarakat Indonesia Meski statusnya Duda beranak satu Namun Ariel Noah tak sedikitpun kehilangan pamurnya sebagai sosok pria idaman Ariel Noah mengawali karirnya sejak tahun 2002 Pria kelahiran pangkalan brandan ini masih sangat eksis sampai sekarang Tapi sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Namun, tahukah kalian? Ariel Noah bukan hanya diidolakan masyarakat Indonesia Bahkan banyak artis-artis tersohor negeri ini yang mengagumi bakat dan kemampuan yang dimilikinya Yah, walaupun banyak yang kepincut juga dengan karismanya Nah, daripada itu Di video kali ini kami mengumpulkan video Ariel Noah dari sudut pandang artis lain Terima kasih Jadi kamu tuh ngefans sama Ariel Noah? Nih ya, kalo ngefans sama Arielnya bener Aku dari kecil memang ngefans Dari Peter Pan gitu, dari waktu masih Peter Pan aku udah ngefans Dek dikduk dong? Ketemu Ariel dak dikduk gak? Dek dikduk, aku ngefans Oh my god, bes Tapi pernah ketemu sama Ariel? Pernah, pernah ketemu Terus kemaren juga kan dulu lama dia kerumahan yang kerans itu Nah itu juga ketemu lagi Kan gak fans boleh dong? Iya, maksud gua kok ditanya Kalo artis Indonesia, kata-kata Lu tuh mengidolakan siapa gitu Yang bisa buat jadi pasangan lu Dan kalo liat cowok yang karismatik Ya cuman Ariel Noah Aku lebih suka Ariel Karena Ariel itu Charming terus auranya tuh gede banget Jadi, orang yang nonton dia itu Pengen nonton dia terus Gak tau, aura orang Bandung tuh parah banget gitu Ngeliat aja udah, wah gitu kan Ariel banget Gitu deh, dan suaranya Terus dari buat lagu gitu Perfect banget sih orangnya Ya aku suka kalo ngeliat Ariel nyanyi Kayaknya udah lagunya emang enak Terus cara kebawaannya Meskipun gak banyak gaya Tapi kayaknya Orang bisa nungguin sampe abis Penasalan juga sebenernya Karena semua orang Kayaknya yang ngomong Temen aku mau cewek Mau cowok Kayaknya kalo ngeliat Ariel Gimana banget Kayaknya sampe lututnya lemes Terus saya gak pernah ketemu Iya mau cowok mau cewek loh Mau cowok juga katanya Seneng banget ngeliat karismanya Atau apa Tapi aku kan gak pernah tahu Ya paling ntar suatu hari kalo ketemu Baru bisa bikin Demikian video kali ini Bagi teman-teman yang ingin dukung channel ini Caranya gampang Hanya dengan tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax